Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan di sini. Kita akan live Instagram gratis teman-teman di channel PajakSmart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa, kita perlu disclaimer dahulu guys ya. Bahwa semua yang gue sampaikan di video ini teman-teman adalah pendapat gue pribadi 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya teman-teman. Nah walaupun gue seorang kusutan pajak yang resmi ya teman-teman. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang kusutan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pebajakan lo gitu teman-teman ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu. Nggak bisa dijenalisir. Jadi mohon teman-teman konsultasikan dengan kusutan pajak Anda masing-masing atau kepenyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang pebajakan Anda gitu teman-teman ya. Nah seperti biasa awal yang tersedia secara gratis teman-teman secara langsung di live Instagram pajak semat ya setiap Senin jam 8 malam. Dan teman-teman kita mau promosi nih. Apakah Anda merasa takut dengan petugas pajak? Takut mungkin terintimidasi? Takut dicari-cari kesalahannya? Atau takut diancam dan lain-lain? Kalau masih ada ketakutan tersebut teman-teman itu adalah sebuah mindset yang salah ya. Anda mungkin cocok untuk ikut pelatihan PSTP saya guys. Program siapatakutpajak.com akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak. Siap untuk menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga siap untuk melawan oknum pejabat ya. Segera teman-teman daftar di www.siapatakutpajak.com guys. Kita akan bertemu online setiap Jumat malam di sana selama 3 bulan ke depan. Nah awal Anda akan tergabung dengan komunitas yang sangat eksklusif teman-teman ya. Di PSTP, di grup telegram kita bersama-sama. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak atau akunting Anda setiap hari selama-lamanya teman-teman ya. Selama saya masih hidup. Dan kita akan bertemu secara langsung juga via online teman-teman setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Khusus untuk member PSTP yang sudah daftar. Oke guys, manfaatkan teman-teman masa promo selama bulan Juli ini saja. Silahkan daftar di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita akan ketemu setiap Jumat malam langsung di live coaching Google Meet bersama saya. Oke teman-teman. Silahkan ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya akan berusaha menjawab apabila saya sanggup menjawab. Oke. Dan topiknya masih seputar natura, natura, dan natura, dan natura, dan natura ya. Pusing tujuh keliling mengurusin natura. Padahal nggak seberapa. PP21 itu kecil sekali. PP21 itu salah satu unsur yang paling kecil komponen terhadap penerimaan negara teman-teman ya. Tetapi jadi ribut besar-besaran gara-gara terlalu banyak variasi yang akan muncul di PMK66 ini. Tapi ya sudah lah begitu. Oke. Kita akan berusaha menjawab pertanyaan. Apabila ada silahkan ditulis di kolom komentar. Ibu Fefei 68. Kawan, selamat malam. Malam, Bu Fefei. Tolong tanya, kalau suami saya pegawai dan punya UMKM, apakah suami harus ke KPP untuk minta surat keterangan memang disetujui menggunakan UMKM? Tidak perlu, Bu. Atau hanya menambah KLU saja di online, oke? Ada dua hal yang perlu ibu lakukan. Yang pertama, sudah betul menambah KLU ya. Jadi yang pertama, menambah KLU di online sudah betul. Yang kedua adalah, si suami harus melalui online juga mencetak yang namanya surat keterangan PP23. Di menu layanan, menu KSWP, kemudian pilih menu surat keterangan PP23 atau PP55. Gitu, Bu. Nah, surat ini, Bu, ada atau tidak ada, tetap saja ibu boleh UMKM. Oke. Nah, KLU, ibu sudah update ataupun belum update, tetap boleh UMKM. Jadi dua ini hanyalah prasyarat, lebih baik dilengkapi, tetapi bukan berarti kalau tidak ada terus gagal. Tidak begitu, ya. Pokoknya, kalau dia memenuhi syarat UMKM, maka dia sudah boleh UMKM. Gitu, Bu, ya. Nah, akan lebih baik kalau dia update KLU-nya dan cetaklah surat keterangan PP23. Udah, beres. Nah, kalau PP23 tidak berhasil dicetak, dia boleh datang ke KPP. Datang ke KPP, tanya ke bagian pelayanan. Pak, kok saya sudah update KLU, belum ada nih surat keterangannya. Nah, nanti minta bantuan bagian pelayanan di KPP. Tetapi ada atau tidak ada surat ini, tetaplah boleh UMKM. Gitu, Bu, ya. Nah, semoga teman-teman, Bu Fefei. Bapak Andritan, kok PT peorangan sekarang harus ada laporan keuangan di aplikasi AHU, kok? Bentar nggak, kok? Jawabannya betul. Dari dulu juga begitu, kok. Tetapi saya tidak pernah lapor. Karena nggak ngerti. Kita nggak ngerti cara lapornya, dan kita nggak tahu itu buat apa lapornya. Kita juga nggak ngerti itu kalau nggak dilapor, apa akibatnya. Gitu, loh. Ini kan sangat berhubungan, ya. Cara lapornya bagaimana, lapor ini buat apa, dan kalau nggak lapor, apa akibatnya. Tiga ini tuh nggak dijelaskan oleh pemerintah, gitu. Akibatnya, tidak ada orang yang lapor, gitu ya. Termasuk saya. Saya juga nggak ngerti cara lapornya gimana, gitu loh. Nggak ngerti cara lapor ini mana, nggak ngerti ini lapor buat apa, gitu loh. Tujuannya buat apa lapor. Dan nggak ngerti juga sanksinya apa kalau nggak lapor. Nah, itu masalahnya. Pemerintah itu terlalu ribet, gitu. Nah, sama seperti BKPM. Laporan BKPM atau BKPM, ya. BKPM. Apa sih fungsinya itu? Nggak jelas sampai hari ini. Cara lapornya bagaimana juga nggak terlalu jelas. Akhirnya, orang lapor formalitas saja. Kemudian, lapor itu buat apa? Nggak tahu juga buat apa laporan itu. Kemudian, kalau nggak lapor, apa akibatnya? Apakah sanksi berapa persen, berapa rupiah? Nggak jelas, gitu. Akhirnya, ini hanyalah menjadi formalitas yang tidak diseriusin sama wajib pajak, gitu loh. Itu, teman-teman, ya. Tetapi betul, ya. Memang betul. Aturannya harus lapor, laporan keuangan di AHU. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk men-tracking. Lu masih di batasan PTP nggak, gitu? Kan PTP punya batasan, kan? PTP itu ada batasan maksimal 15M, omsetnya, kan? Kan untuk men-tracking. Kalau udah lewati 15M, ya jangan PTP lagi. Mesti di-upgrade jadi PTP orangan, gitu loh. Tetapi karena ketidaktahuan orang, orang nggak lapor, gitu. Nggak ada yang lapor. Lagi pula, kalau nggak lapor, apa akibatnya? Nggak jelas juga sampai sekarang. Gitu, Pak. Jadi, ya. Sementara masih begitulah. Gue rasa sih terlalu rumit, ya. Sebaiknya sih satu pintu aja. Satu pintu aja, DJP online aja langsung, gitu. Cukup DJP online, selesai, gitu. Tetapi, orang mesti lapor DJP online, mesti lapor di AHU, mesti lapor lagi di OSS. Jadi ribet. Jadi terlalu ribet, gitu. Tetapi yang penting pajak. Pajak udah pasti penting, ya. Sudah harus lapor. Kalau yang lain, kayaknya masih nggak jelas tuh aturannya. Gitu, Pak, ya. Semoga tuan, Pak Andri. Bapak Henry Awan, 23. Malam, kok. Malam, Pak Henry. Mau tanya, yang termasuk Natura itu apa saja, ya? Walah, pokoknya semua kenikmatan yang diberikan kepada pegawai gara-gara jabatan dia. Nah, itulah Natura, Pak. Oke. Bentuknya apa? Permainan olahraga, membership golf, kemudian dikasih rumah, dikasih apartemen, dikasih asrama, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih jalan-jalan, dikasih outing. Pokoknya semua sifatnya kenikmatan untuk si pegawai gara-gara jabatan, nah, itulah Natura. Gitu, Pak, ya. Nah, untuk lebih detail, coba cek ke PMK 66, ya. Cek ke PMK 66, atau di Google lebih jelas, ya. Intinya sih, pokoknya semua yang di luar gaji pokok dia, kemudian lu kasih gara-gara jabatan, mungkin karena dia manager, karena dia direktur, karena dia ada jabatan tertentu, nah, itulah kenikmatan itulah yang disebut dengan Natura. Gitu, Pak. Natura sekarang, semua Natura sudah boleh dibiayakan, ya. Semua Natura sudah boleh dibiayakan di laporan akunting sebagai beban. Kalau dulu kan ada yang dikoreksi sebagian 50%, ada yang dikoreksi semuanya, ada yang tidak boleh dibiayakan, dan sebagainya. Sekarang semuanya boleh dibiayakan. Yang penting adalah kita mesti memilih mana yang jadi objek PPH 21, mana yang bukan objek PPH 21. Mana yang sebagian objek PPH 21. Nah, pusing kan kita. Makin pusing, makin bagus. Kursutan pajak, makin kaya. Oke, Pak. Bicara anda, ya, Pak. Itu, Pak Henry. Semoga cek lagi, Pak, di Google kalau mau lebih detail. Semoga teman-teman, Pak Henry. Bapak Andritan, PSTP itu 1 juta apa 5 juta? 1 juta, Pak? 999, ya, PSTP. Kalau yang 5 juta itu PKPP, ya. Konsultan pajak itu untuk pelatihan bisnisnya. Kalau PSTP ini untuk teman-teman nih, teman-teman yang mau diskusi pajak, diskusi akunting, mau tanya kasus, mau tanya-tanya mengenai kasus pajaknya, silakan masuk ke PSTP. Ya, siapa? takutpajak.com Itu, Pak Andri. Semoga teman itu, Pak Andri. Mari bergabung semuanya. Bapak Swagoni Giri. Malam, Om Awan. Malam, Om Swagoni Giri. Bapak Goni Giri. Melanjutkan pertanyaan live yang lalu, cara hitung pajak hasil judi kasino berapa persennya? Oke, paling gampang, Pak. Yang namanya judi kasino, uang yang Bapak bawa masuk ke Indonesia, Bapak laporkan sebagai penghasilan lain-lain di bagian lampiran 1, halaman 2. Lampiran 1, halaman 2 yang paling bawah, yaitu penghasilan dalam negeri lainnya. Udah, nanti akan otomatis terhitung di halaman induk berapa pajaknya, Pak. Nah, dia akan kena pajak progresif yang 5%, 15, 25, 30, tergantung berapa besar nilai rupiahnya. Gitu, Pak. Udah, gampang, Pak. Kan kasino itu kan nothing tulis punya ya. Kita menang, yaudah. Kita keluar 10, kita dapatnya 50, berarti kan 40 penghasilannya, kan? Nah, 40 inilah yang Bapak laporkan sebagai penghasilan lain-lain. Tinggal dihitung berapa pajak progresifnya. Gitu aja, Pak. Beres. Semoga teman itu, Pak. Go Nijiri. Bapak Henry Awan 23. Kok, kalau misal ada DP, transaksi tersebut termasuk objek PPH 23. Apakah DP tersebut, kalau kita sebagai pemberi kerja, wajib memotong? Jawabannya iya, Pak. Dasar hukumnya apa ya? Kok, kalau DP dipotong PPH? Jadi, PPH itu kan memotong memotong atas pembayaran, kan? Kalau nggak salah ya, setahu saya, Pak. Coba cek di PPH 23, Pak. Apa yang menjadi DPP dari PPH 23, ya? Dasar penggunaan pajak dari PPH 23. Setahu saya, DPP itu adalah nilai yang dibayar. Gitu. Nah, kalau dia bayar DP, berarti senilai DP itulah yang dipotong, gitu ya. Setahu saya seperti itu, Pak ya. Coba cek lagi ke Undang-Undang PPH Pasal 23. Di situ itu lebih detail ya. Atau ke PMK 141, kalau nggak salah ya. Yang tentang PPH 23 itu, Pak. Nah, di situ jelaskan tuh, apa yang dimaksud dengan DPP. Jadi, DPP itu yang mana? Apakah nunggu lunas dulu, ataukah setiap kali pembayaran? Setahu saya sih, setiap kali pembayaran ya. Seingat saya ya, Pak. Gitu. Semoga terbantu, Pak Hendri. Bapak Swagoni Giri. Terima kasih, Om Awan. Terima kasih, Om Swa. Sama-sama. Ibu Safia Katun. Kak Awan mau tanya. Hibah dan warisan ke anak kandung kan bebas pajak. Oke. Kalau anaknya WNA, juga tetap bebas pajak. Jawabannya, mau dia WNA, ataupun non-WNA, yang penting dia anak kandung. Itu sudah selesai, Ibu. Yang namanya hibah atau warisan dari bapak ke anak, anak ke bapak, mau dua-duanya WNA, mau salah satunya WNA, nggak peduli. Pokoknya, kalau sudah hubungan darah, satu derajat vertikal, maka itu adalah tidak kena pajak. Bukan objek pajak. Gitu, Bu. Semoga mengatakan itu, Bu Safia Katun. Bapak M. Lutfi Maulana 7. PMK66 Natura, contoh perhitungan gimana, Ko? Misal contoh mobil dinas. Walah. Terlalu luas, Pak, contohnya ya. Terlalu banyak contohnya ya. Kalau mobil dinas bagaimana? Sepemahaman saya, Pak ya, kan kita juga masih menganalisa nih, masih mengira-ngira ya. Sepemahaman saya, semua biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan mobil dinas untuk si direksi, direktur, direktur yang ini ya, direktur yang pemegang saham atau yang punya gaji di atas 100 juta ya, antara dua ini ya, yang pemegang saham atau yang gaji di atas 100 juta per bulan, maka semua pengeluaran, semua beban sehubungan dengan mobil yang dia pakai, itu adalah objek PPH 21. Artinya, dijadikan sebagai beban gaji Natura bagi si orang ini. Gitu, Pak ya. Mudah-mudahan paham ya. Sekarang, beban apa saja yang dimaksudkan dengan beban sehubungan dengan mobil ini? Menurut saya nih ya, pertama penyusutan, beban penyusutan. Yang kedua, beban bensin. Yang ketiga, beban perawatannya, bengkelnya. Pokoknya, semua beban yang sehubungan dengan mobil ini, maka itu akan, ketika uangnya keluar, kan dulu kan, kalau dulu kan kita jurnal sebagai beban penyusutan atau beban perawatan kendaraan, gitu kan. Kalau sekarang kita jurnal sebagai beban gaji. Beban gaji, strip Natura, strip nama direkturnya. Gitu. Sepemahaman saya begitu, Pak ya. Sepemahaman saya begitu. Tapi coba Bapak cek lagi di PMK 66, bagaimana contoh-contohnya di situ. Gitu sih. Nah, saya mengatuhkan itu Pak Lutfi. Bapak Is Setiawan, bagaimana jika suami sudah meninggal dan sudah buat seketerangan waris, tapi belum dibagi harta tersebut? Bagaimana untuk pelaporan SPT-nya? Karena Nick sudah tidak bisa diverifikasi. Jawaban saya adalah, mau dia sudah atau belum dibagi, langsung saja dibagi secara pajak, Pak. Jadi di pajak kita, langsung hartanya si almarhum, dilaporkan langsung di masing-masing ahli waris. Gitu, Pak. SPT-nya almarhum, tetap dilapor, tetapi nol hartanya. Semua harta di SPT almarhum sudah nol. Semua hartanya sudah dipindahkan ke SPT masing-masing ahli warisnya. Gitu. Mengenai proses balik namanya, itu urusan administrasi. Silahkan diurus belakangan. Gitu. Tetapi masing-masing ahli waris sudah perlu melakukan di masing-masing SPT mereka masing-masing. Gitu, Pak. Biar beres, kan? Biar gampang. Gitu. Kalau masih nyangkut di SPT orang tua, repot nanti. Dia sudah almarhum, belum bisa, sudah Nick yang sudah dihapuskan, sudah nggak bisa verifikasi, jadi repot. Mending SPT si almarhum dibikin nol semua. Harta sudah nol, dan semua hartanya sudah ditaruh di masing-masing SPT para ahli waris. Beres, deh. Gitu, Pak. Semoga teman-teman, Pak. Bapak Isetiawani. Bapak Swagoni Giri. Bagaimana jika uang tabungan di laporan SPT tahun lalu sudah terpakai 50%? Tapi saya masih lapor 100%. Oke. Jawaban saya, nggak apa-apa, Pak. Biarkan saja. Bapak cukup update tahun depan. Gitu, Pak. Nanti tahun depan, ketika Bapak lapor SPT, nah, gunakanlah angka yang per 31 Desember 2023 nanti. Gitu, Pak. Yang sudah terhadir, udah, biarin aja. Harta itu, kalau sudah habis, tapi Bapak masih lapor, ya, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga sih. Yang penting jangan naik. Jangan naik gitu. Kan Bapak masih lapor di angka yang sama, kan. Nggak apa-apa sih. Daripada pembetulan, Lepot, Pak. Mending tahun depan, ketika lapor SPT 2023, nah, saat itulah Bapak hilangkan atau Bapak catat senilai yang persis per 31 Desember 2023. Gitu, Pak. Semoga teman-teman, Pak. Pak Swagoni Giri. Bapak Henry Awan 23, kok bedanya tetap sama, beda waktu apa ya? Bedanya, beda tetap, beda waktu ya? Bapak coba cek Google, Pak. Coba cek Google. Apa itu beda tetap, beda waktu? Beda tetap itu adalah, mau waktu berapapun, dia akan tetap berbeda. Kalau beda waktu itu, cuma beda sehubungan dengan waktu. Pada akhirnya tetap sama. Beda waktu itu, contohnya penyusutan, contohnya prinsip ekrual, di mana penjualan tahun ini diakui tahun depan, kemudian PPN-nya belum terlapor, bukti potong belum terpotong, begitu-begitu loh. Itu beda waktu gitu. Kalau beda tetap itu apa ya contohnya ya? Beda tetap. Saya agak lupa kalau beda tetap ya. Kalau beda waktu sih itu. yang biasanya prinsip-prinsip ekrual itu beda waktu. Coba cek Google aja Pak, lebih jelas ya. Semoga tentu Pak Hendrik. Bapak VV68, suket PP23 itu tidak bisa dicetak kok. Oke, nggak masalah Bu, nggak apa-apa. Takutnya sudah menggunakan UMKM, kemudian di tahun-tahun berikutnya dinyatakan tidak boleh menggunakan UMKM. Apa itu bisa terjadi? Tidak mungkin terjadi Bu. Tidak ada orang yang menggunakan UMKM terus dibatalkan, dijadikan pakai norma, itu nggak ada. Kecuali orang pajak bisa membuktikan bahwa dia nggak dagang sebenarnya. Nah, itu celaka dia. Jadi, yang penting dia bisa buktikan bahwa dia betul-betul pedagang. Dia bisa kasih lihat, oh ini barangnya ini, saya belinya dari supplier ini, nanti saya jualnya ke sini, saya jual harganya sekian. Kan dia bisa buktikan tuh. Nah, sepanjang dia bisa buktikan kebenaran bisnisnya, maka itu qualified UMKM. Terlepas dia punya atau tidak punya suket, nggak ada hubungan. Gitu, Bu. Nah, tetapi akan lebih baik kalau Ibu datang ke KPP, ngomong ke pelayanan. Pelayanan, saya sudah ganti KLU nih, tolong bantu dong cetakin suket saya, kok nggak keluar. Gitu, Bu. Kadang-kadang pelayanan nggak bisa bantu juga. Ya, nggak apa-apa juga. Karena di PP23, ataupun di PP55, tidak ada syarat harus punya suket. Tidak ada syarat seperti itu. Gitu. Jadi, yang penting dia qualified UMKM, maka dia qualified UMKM. Gitu. Suket itu hanyalah membantu saja. Menambahkan saja. Gitu, Bu. Semoga bantu, Bu Fefei. Bapak Swano Nigiri. Terima kasih lagi, Om Mawan. Sama-sama, Om Swa. Sama-sama. Bapak I Setiawan, apakah perlu hapus MPPP suami? Tadi sehubungan dengan apa ya, Pak? Bapak I Setiawan, tadi sehubungan dengan Saya lupa, Pak. Tadi mengenai apa ya, Pak Is? Lupa saya, Pak. Coba ketik lagi, Pak. Mohon maaf. Coba diketik lagi, Pak. Tadi mengenai apa ya, MPP suami? Setahu saya sih, MPP suami jangan dihapus ya. Oke. Lanjut dulu ya. Bapak KJ Aksesoris. Malam, Pak KJ. Kalau dari SPT 2022, ada angsuran PPH25 untuk tahun 2023. Oke. Apakah boleh jika tidak bayar angsuran PPH25? Jika sudah angsur PPH25 untuk tahun 2023, ternyata selama 2023 transaksinya full transaksi final. Oke. Jadi gini, kalau di SPT sudah tercentang PPH25, maka Bapak perlu lapor PPH25. Harus dibayar maksudnya ya. Bapak perlu dan harus bayar PPH25 untuk tahun berikutnya. Kalau Bapak tidak mau bayar, maka Bapak harus pembetulan SPT. Hilangkan centangan tersebut. Hilangkan centangan perhitungan PPH25-nya sehingga tidak ada kewajiban untuk lapor PPH25 tahun berikutnya. Itu Pak ya. Itu satu. Kalau sudah dicentang, harus bayar. Kalau tidak mau bayar, mesti pembetulan. Oke. Nah, jika sudah diangsur, ternyata kenanya PPH final, ini salah sendiri nih Pak. Ini salah sendiri nih. Maka, sekarang nih, di bulan sekarang, Bapak harus mengajukan surat permohonan pengurangan PPH25. Bikin surat resmi kepada KPP, permohonan pengurangan PPH25 dari angka sekian menjadi angka nol. Jelaskan kepada KPP bahwa bisnis saya tuh industri-nya final. Industri saya tuh sudah final, sehingga saya tidak perlu kena PPH25. Dibikin surat resmi Pak. Surat resmi permohonan pengurangan PPH25. Gitu Pak. Nah, semuanya terbentu Pak KJ Aksesoris. Bapak Niluh Putu Apriyanti Kemara. Kalau penghasilan final dari jual tanah lebih dari 4,8M, apakah kita di PKP jabatan? Jawaban saya, tidak Pak. Tidak. Sepanjang, ini bukanlah kegiatan usaha. Oke. Jadi, kalau jual jual properti, sewa properti, main saham, atau apapun itu yang bersifat final, kalau itu tidak sehubungan dengan kegiatan usaha, maka tidak perlu PKP. Nah, kalau itu sehubungan dengan kegiatan usaha, maka betul akan jadi PKP. Gitu Pak ya. Kenapa? Karena PKP atau PPN itu objeknya adalah penyerahan PKP atau JKP sehubungan dengan usaha saja. Kalau yang tidak sehubungan dengan usaha, itu bukanlah objek PPN. Sehingga tidak perlu PKP. Gitu Pak. Semoga Tuan Tuh Pak Putu. Ibu Windy INR. Kok? Faktur pajak keluaran yang diterbitkan, apakah harus nama orang yang ada di PPJB, AJB? Jawaban saya, iya. Kok bisa nama orang lain? Harus, Bu. Faktur pajak ya? Faktur pajak itu kan faktur pajak dari penjual kepada pembeli, kan? Ya, harus orang di AJB dong. Jangan orang lain. Semoga Tuan Tuh, Bu Windy. Bapak Edward Tojan. Kok mau tanya, PBK PPH25 yang salah bayar gimana ya, Kok? Kebayar ke PPH26. Gak masalah, Pak. Tinggal bikin PBK aja. Bapak tinggal bikin permohonan PBK, nanti akan ada suratnya maksimal 30 hari. Gitu sih, Pak. Sekarangnya PBK sudah bisa online ya. Sudah bisa IPBK dari online. Coba cek, Pak. Kalau memang bisa secara online, kalau gak bisa kirim surat seperti biasa kepada KPP. Gak ada masalah sih. Saya mengatakan Pak Edward Tojan. Bapak KJ Aksesoris. Jika sudah terlanjur PPH25 untuk 2023, ternyata selama 2023 transaksinya full final. Sewa, tanah, dan bangunan. Lalu, bagaimana PPH25 yang sudah diangsur? Jawaban saya dihanguskan saja, Pak. Jadi, PPH25 sudah diangsur. Bapak punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah diminta kembali namanya restitusi alias akan diperiksa pajak. Yang kedua adalah dihanguskan alias kita sumbangkan kepada negara. Kan bagus dong? Jadi orang penyumbang ya kita ya. Bagus ya. Jadi orang yang banyak-banyak menyumbang. Jadi, daripada kita restitusi nanti diperiksa, kan repot. Mending dihanguskan saja ya. Cara menghanguskannya adalah di jurnal menjadi beban pajak. Gitu, Pak. Jangan dikreditkan. Tetapi di jurnal menjadi beban pajak dan kemudian di koleksi fiskal. Butuh. Beres deh. Hilang deh. Gitu, Pak. Semoga teman-teman itu, Pak. Kajik aksesoris. Ibu Mina Suryanto. Pak Awan, membersih parkir di gedung perkantoran apa termasuk natura buat karyawan? Setahu saya tidak, Bu. Kalau itu untuk seluruh karyawan, maka seharusnya itu tidak. Karena itu, itu betul-betul hanyalah kesejahteraan untuk seluruh karyawan. Bukan diberikan dalam rangka jabatan. Tidak kan? Nah, kalau dia tidak dalam rangka jabatan, maka harusnya itu bukan natura. Gitu. Natura itu yang bersifat spesifik diberikan oleh seseorang gara-gara jabatan. Gara-gara dia direktur, kita kasih dia lift khusus, contohnya. Nah, itu kalau kita bayar berarti kan itu natura, gitu. Tetapi kalau semua karyawan dapat, maka itu bukan natura. Itu boleh dibiayakan dan bukan objek PPH 21. Boleh dibiayakan dan bukan objek PPH 21. Kalau itu berlaku untuk seluruh karyawan. Setahu saya sih begitu, Bu. Saya mengatakan untuk Bu Mina. Lanjut. Bapak Henry Awan 23. Kalau misal ada karyawan yang dibantu biaya kuliah, apakah termasuk natura? Setahu saya iya ya. Setahu saya iya natura. Itu sejelas natura ya. Lalu, misal tidak ada kenaikan jabatan, tapi dalam rangka ulang tahun, bos, karyawan semuanya diajak makan-makan. Apakah kena natura juga? Setahu saya enggak, Pak. Enggak kena natura. Nah, kalau makan-makan untuk seluruh karyawan, maka itu bukan objek natura. Itu, ya. Itu boleh dibiayakan dan bukan objek PPH 21. Nah, itu yang tertulis di PMK, kan? Gitu, ya. Kalau bantuan biaya kuliah, itu sudah jelas natura ya. Sudah jelas natura. Tetapi kan ada ada batasan kemarin ya. Kalau enggak salah di PMK ada batasan untuk pendidikan sehubungan dengan natura itu ada batasan. Berapa duit gitu. Maka itu jadi ini. Jadi, boleh dibiayakan dan tidak kena PPH 21. Ada batasannya. Gitu. Kalau makan-makan dalam rangka seluruh karyawan, harusnya itu boleh dibiayakan dan bukan objek PPH 21. Gitu. Saya mengatakan itu, Pak Henry. Ya, jangan bilang gara-gara bos ulang tahun, bilang aja. Memang itu kegiatan kantor gitu. Bapak Jazza Eja. Pak, mau tanya. Entertain yang berupa menjamu tamu atau mitra kerja dikoreksi ya? Entertain yang berupa menjamu tamu atau mitra kerja. Setahu saya begini, Pak. Kalau Bapak punya daftar nominatifnya, maka itu boleh dibiayakan. Oke. Punya daftar nominatif dan itu berhubungan dengan 3M ya. Berhubungan dengan usaha, maka itu boleh dibiayakan. Oke. Nah, apa itu daftar nominatif? Bapak coba cek di Google, Pak. Daftar nominatif itu masih dibikin dan diminta KTP-nya si penerima entertain-nya. Gitu, Pak. Gitu ya. Kalau nggak punya daftar nominatif, maka biaya entertain itu akan dikoreksi fiskal. Gitu, Pak. Semoga berhubungan, Pak. Jazza Eja. Lanjut. Bapak Fan 272. Malam kok. Malam. Ibu Fan atau Bapak Fan. Mau tanya, untuk pemanfaatan insentif PPH 21 DTP 2020 yang belum sesuai ketentuan, maksudnya gimana ya kok? Oke. Jadi, ada banyak kejadian, ada banyak kejadian insentif itu bermasalah. Contohnya, waktu dia bikin A-billing, A-billing-nya salah nomor. Waktu dia bikin A-billing, A-billing-nya salah MPWP. Waktu dia bikin A-billing, pajak yang dibayar beda. Gitu. Atau, dia lupa upload Excel-nya. Kan ada Excel tuh, lupa di-upload. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, intinya, coba Ibu konfirmasi ke AR. Pak AR, mohon maaf nih, salah saya yang mana? Kalau memang itu betul salahnya kita, ya sudah, kita masih bayar. Gitu sih, Ibu. Gitu sih. Kalau memang itu bukan salah kita, ya nggak usah bayar. Gitu. Tetapi, pada prakteknya, memang faktanya banyak yang salah kita sih. Kita mungkin lupa upload Excel-nya, atau kita uploadnya itu, nomor A-billing-nya salah, atau nilai rupiahnya salah lah, atau nomor MPWP-nya salah juga ada. Gitu sih, Pak. Coba cek lagi ke AR-nya, Pak. Tanya ke AR, apa yang salah? Saya mengerti bantu, Pak. Ibu Susi Lawati Sye. Malam kok? Malam, Ibu Susi. Kalau biaya akomodasi, itu termasuk Natura nggak? Biaya akomodasi, termasuk, Pak, Ibu, termasuk ya, kalau biaya akomodasi sehubungan dengan perjalanan dinas, kan? Sehubungan dengan tugas dia di sebuah daerah, kan? Mungkin dia keluar kota atau keluar negeri, gitu kan? Nah, biaya akomodasi itu termasuk Natura. Dan Natura itu ada batasannya yang tidak kena pajak. Kalau nggak salah, 3 juta per orang per tahun, kalau nggak salah ya. Nah, senilai itu tidak kena pajak. Selebihnya, itu kena pajak. Jadi, selebihnya itu kena pajak. Kena pajak PPH 21. Gitu, Bu. Setau saya begitu. Coba cek di PMK-nya lagi. Yang sifatnya akomodasi atau voucher makanan atau penginapan, pokoknya yang sifatnya untuk karyawan ketika dia lagi dinas, itu adalah Natura. Gitu. Dan ada batasan yang dimana tidak kena pajak. Gitu. Saya mau ngatakan itu, Bu Susi. Ibu Dea Andri. Kok? Buka kelas brevet nggak kok? Wah, saya tidak ada, Bu. Mohon maaf, belum ada. Brevet di Google banyak ya, teman-teman. Tengah cek ke Google, ada banyak sekali brevet di Google. Gitu. Saya nggak ikutan. Semoga tu, Bu. Dia. Bapak Alfiyah Ismail. Kawan, kalau karyawan tetap dapat honor sebagai tenaga ahli di kantor, apakah PPH 21 digabungkan gaji plus honor apa dipisah? Jawaban saya digabung, Pak. Digabung ya. Kalau dia karyawan tetap, maka tidak ada istilah honor. Maka semua penghasilan yang diterima akan digabung sebagai perhitungan PPH 21 dia. Setahu saya seperti itu, Pak. Nggak bisa tuh dipisah-pisah begitu. Kecuali pakai nama istrinya, atau mungkin dia bikin PT peorangan, itu boleh. Kalau dia memang punya jasa sendiri yang terpisah, dia bikin PT aja. Bikin PT peorangan, nanti dari PTP itu invoice kepada si PT. Itu kan boleh. gitu ya. Semoga berhenti, Pak. Aflah Ismail. Oke. Bapak Henry Awan 23. Kok, JO kan nggak wajib lapor SPT Badan. Oke. Nah, kalau misal proyeknya sudah selesai, pembagiannya nanti gimana ya ke masing-masing anggota JO? Lalu bukti potong yang dipotongin juga dipecah ya? Betul, Pak. Jadi, intinya adalah kembali ke perjanjian JO ini bagaimana? Perjanjian JO ini bagaimana? Si A berapa persen? Si B berapa persen? Bukti potongnya dibagi? Kalau nggak salah, faktor pajaknya juga dibagi? Pokoknya dibagi semua sesuai dengan persentase mereka masing-masing. Setahu saya sih gitu, Pak. Oh, kalau faktor pajak boleh dipusatkan, digabung ke JO. Tetapi yang sifatnya potong-pungut, yang bukti potong-bukti potong itu dipecah-pecah semua. Dipecah sesuai dengan proporsi mereka masing-masing. Omsetnya pun dipecah ke proporsi mereka masing-masing. Setahu saya gitu, Pak. Saya mau ngatakan itu, Pak Hendry Awan. Bapak Zaza Eja. Kok mau tanya? Untuk biaya entertain yang menjamu tamu atau mitra kerja dengan mengajak makan gitu. Bisa dibiayakan atau dikoreksi ya, Kok? Dia akan bisa dibiayakan apabila dia berhubungan dengan usaha, satu. Yang kedua, dia punya daftar nominatif. Gitu, Pak. Jadi Bapak mesti bikin itu daftar nominatif. Nah, bagaimana cara bikinnya? Nah, coba cek di Google, Pak. Data nominatif itu ada formatnya, tinggal dibikin. Oke. Yang pertama adalah dia berhubungan dengan usaha. Yang kedua adalah ada data nominatif. Gitu. Itu boleh dibiayakan. Kalau tidak ada dua ini atau salah satu yang tidak ada, maka itu tidak bisa dibiayakan. Alias dikoreksi fiskal positif. Gitu, Pak. Semoga tanya itu, Pak. Jawa Zaza Eja. Bapak Yudi Sunario. Malam kok? Malam, Pak Yudi. Untuk direksi pemegang saham, tapi gaji di bawah 100 juta, apakah objek PPH 21 natural? Jawabannya iya. Terima kasih, Ko. Iya, ya. Jadi, ada dua syarat yang harus dipenuhi kalau mau dianggap bukan objek PPH 21, ya. Dia bukan pemegang saham dan gaji di bawah 100 juta. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka itu adalah objek PPH 21. Ini sehubungan dengan mobil kendaraan, ya. Kalau tidak salah. Sehubungan dengan kendaraan. Dia haruslah bukan pemegang saham dan harus gaji di bawah 100 juta. Dan, ya. Dua-duanya terpenuhi. Kalau salah satu terpenuhi saja, yang lain tidak terpenuhi, maka dia jadi objek PPH 21. Gitu, Pak. Semoga teman-teman, Pak Yudi. Ya, Pak Yudi. Bapak Swano, Pak Swago Nigiri. Tanya lagi, Om Awan. Ya, Pak Swa. Silakan. Kalau saya investor pasif sebuah restoran, bagaimana cara hitung pajaknya? Investor pasif sebuah restoran. Restoran itu berbentuk PT atau bukan, Pak? Kalau berbentuknya PT, maka Bapak akan terima dividen. Selesai. Jadi, tiap tahun terima dividen. Nah, dividen itu akan kena pajak 10% kalau tidak diinvestasikan. Kalau diinvestasikan, maka 0% pajaknya. Gitu, Pak, ya. Kalau dia PT. Nah, kalau dia bukan PT, bentuknya mungkin CV. Kalau dia CV, berarti Bapak terima privel. Nah, kalau privel, berarti itu sudah tidak kena pajak. Kalau dia bukan PT, bukan CV, CV, berarti kan dia pribadi. Kalau dia pribadi, itu namanya ngutangin, ya. Bapak ngutangin ke dia. Bukan investasi namanya, ya. Ngutangin doang. Nanti dia kasih Bapak penghasilan, itu dianggap sebagai penghasilan biasa saja kena PPH progresif yang pasal 17. Gitu, Pak, ya. Kalau itu PT, Bapak dapat dividen. Kalau dia CV, Bapak dapat privel. Kalau dia orang pribadi, Bapak dapat penghasilan biasa yang kena pajak progresif. Gitu, Pak. Selamat menonton, Pak. Suwano Go Negeri. Bapak Andri Widianto. Malam, Ko. Malam, Pak Andri. Jika ada pakai jasa sewa, seharusnya dipotong 2%. Kalau udah terlanjur bayar full, gimana, Ko? Jika dikembalikan, tidak memungkinkan. Oke. Cara yang paling gampang adalah biarkan saja, Pak. Biarkan saja. Kalau nanti ditemukan oleh pemeriksa pajak, Bapak bayar. Kita bayar maksudnya, ya. Bapak yang bayar 2%. Plus denda. Cara kedua adalah, Bapak gross up. Jadi, Bapak menaikkan lagi nilainya, kita yang bayar sekarang. Gitu. Jadi, tinggal pilih. Mau bayar sekarang, pembenturan SPT, atau mau bayarnya nanti, ketika ditemukan oleh pemeriksaan pajak. Tapi kena denda nanti, ya. Gitu, Pak. Semoga tentu, Pak Andri. Bapak Fan 272. Bagaimana cara ekualisasi DPP PPH 23 yang belum atau kurang potong berdasarkan data detail faktur pajak-pajak masukan? Karena biasa, selain jasa, ada juga barang yang dipisah fakturnya. Apakah harus dilihat satu persatu faktur pajak PM-nya? Jawabannya, iya, Bu. Iya. Satu persatu PM harus dilihat, tuh. Jadi, ketika orang pajak menemukan, kan langsung ditembak, dong. Semua ditembak, dong. Nah, kita yang masih pilih. Oh, ini jasa, Pak. Saya potong. Ini barang, Pak. Saya tidak potong. Harus ada, tuh. Memang harus gitu, sih. Nanti kelihatan, tuh. Nanti kelihatan. Untuk customer-customer tertentu atau vendor tertentu, oh, ini mainnya barang semua. Maka semua vendor ini tinggal diselect aja, dibuang aja, gitu. Kan kelihatan, tuh. Mungkin per customer atau per vendor kelihatan. Semoga, teman, tuh, Bu. Ben. Bapak Muhammad Arief, makan, minum untuk karyawan, apa bisa dibiayakan? Dan apa perlu ada syarat-syarat tertentu? Terima kasih. Jawabannya, boleh dibiayakan. Sudah pasti boleh dibiayakan, ya. Karena sekarang semua natural boleh dibiayakan. Nah, pertanyaannya, apakah ini objek PPH21 atau bukan objek PPH21? Dia menjadi bukan objek apabila makan, minum untuk seluruh karyawan tanpa pandang bulu. Maka dia bukan objek PPH21. Tetapi kalau makanan ini khusus untuk orang tertentu gara-gara jabatan, mungkin manajer dapat makanan khusus atau direksi dapat makanan khusus, maka makanan itu adalah objek PPH21 bagi mereka masing-masing. Gitu, Pak, ya. Mudah-mudahan paham, ya. Kalau makanan untuk seluruh karyawan, maka itu adalah bukan objek PPH21. Kalau makanan untuk orang tertentu gara-gara jabatan, maka itu objek PPH21. Saya mau tertentu, Pak Muhammad Arief. Ibu Merlin Limantoro. Malam, Pak Wan. Malam, Ibu Merlin. Suami meninggal 2022. Apakah NPWP bisa dipakai oleh istri? Karena istri tidak ada NPWP. Atau istri pakai nick yang nanti jadi NPWP. Oke. Yang paling betul adalah ibu harus bikin NPWP baru sebagai istri. Oke. Jadi istri bikin NPWP baru, setelah istri jadi NPWP-nya, kemudian istri lapor SPT tahunan di mana seluruh harta suami sudah berpindah kepada istri. Oke. Dan ibu mesti lapor SPT tahunan si suami dalam kondisi sudah nol hartanya. Nah, setelah itu barulah proses pencabutan NPWP suami karena alasan meninggal. Oke. Yang pertama adalah istri bikin NPWP. Kemudian istri lapor SPT tahunan isi semua harta. Kemudian almarhum bikin SPT tahunan isi harta sudah nol kemudian pencabutan NPWP suami dengan alasan meninggal. Gitu, Bu. Nah. Semoga tawanan itu Bu Merlim. Bapak Is Setiawan, jika masih ada istri tapi istri tidak ber-MPWP, jadi untuk harta yang diwariskan gimana? Oh. Kalau ini gara-gara meninggal, Bu. Apa ya? Gara-gara meninggal ya. Kalau gitu si istri harus bikin NPWP. Oke. Yang namanya ahli waris yang menerima harta dari almarhum harus bikin NPWP dan laporkan harta warisan dia, bagiannya dia, di SPT-nya dia. Gitu, Pak ya. Jadi, asing-masing ahli waris lapor SPT sesuai dengan harta yang milik dia yang dari warisan. Nah. Gitu sih, Pak. Setelah itu si almarhum lapor SPT tapi nol hartanya barulah almarhum bisa dicabut NPWP-nya. Gitu, Pak. Supaya apa? Supaya harta ini tidak kehilangan jejak. Harta itu tidak boleh kehilangan jejak. Harta itu harus jalan terus. Kalau berpindah ya berpindah masing-masing. Tidak boleh hilang. Kalau hilang nanti repot. Gitu, Pak. Saya mau katakan itu, Pak Is. Bapak Fan 272. Bagaimana cara ekualisasi PPH 4 ayat 2 jasa konstruksi dengan bangunan dalam proses yang diliklas ke akun aset? karena Fiskus lihatnya ada penambahan aset pasti ada biaya jasa konstruksi yang mungkin yang mengikuti ko. Ibu, hitung aja. Hitung aja pakai Excel. Hitung pakai Excel yang mana yang bangunan ini yang pakai jasa konstruksi. Mana yang tidak pakai jasa konstruksi. Gitu sih. Tinggal dibikin Excel aja, Bu. Bagian yang kena jasa konstruksi ya seharusnya ada pemotongan jasa konstruksi. Bagian yang tidak ada jasa konstruksi itu nggak usah dipotong dari jasa konstruksi. Gitu. Yang dimaksud jasa konstruksi kan ada kontraktornya. Gitu. Kalau nggak ada kontraktor ya nggak usah jasa konstruksi. Gitu sih. Nah, semua teman-teman itu buk fan 272. Bapak Text Consulting PKU Tapi bukannya suket PP23 dibutuhkan jika kita tidak mau dipotong oleh lawan transaksi, Pak. Betul. Berarti kita harus tetap cecak juga kan, Pak. Betul. Betul, Pak. Jadi, suket PP23 perlu dicetak kalau kita berhubungan dengan customer yang mau potong PPH. Kalau kita berhubungan dengan customer yang mau potong PPH kalau kita tidak punya suket maka dia akan potong PPH 23. Tetapi kalau kita punya suket maka dia akan potong PPH final. Betul, Pak. Jadi, suket PP23 itu diperlukan dalam rangka kita berhubungan dengan customer yang mau potong PPH. Gitu. Tetapi, hal ini ada atau tidak ada suket tidaklah mengaburkan atau menghilangkan validasi kita terhadap UMKM kita. Kita tetap boleh UMKM yang 0,5 persen. Gitu sih, Pak. Semoga teman-teman itu, Pak. PKU. Text consulting PKU. Bapak Budi pasti bisa. Pak, jika PT modal saham dineraca sesuai dengan akta. Oke. Untuk PTP, apakah modal dineraca harus sesuai akta juga? PTP tidak punya akta, Pak. Atau boleh seperti CV bisa berubah? Oke. Yang pertama adalah PTP itu tidak punya akta ya, Pak. PTP tidak punya akta notaris. Yang kedua, jawaban saya boleh-boleh saja berubah. Jadi, kalau menurut pendapat saya, PTP itu mirip seperti CV. Jadi, harta modal dia itu bisa naik, bisa turun sesuai dengan setoran modalnya si owner. Menurut saya begitu sih, Pak. Gitu. Tetapi yang jelas PTP tidak punya akta ya. Semua tentu, Pak Budi. Pasti bisa. Bapak Is Setiawan, jika suami sudah meninggal, Pak. Oke. Semua SPT suami akan dilaporkan dibantu oleh ahli warisnya. Jadi, ahli warisnya bantuin laporan SPT si almarhum suami. Gitu, Pak. Nah, dilaporkan dengan kondisi 0. Semua hartanya dilaporin 0, tetapi sudah berpindah di masing-masing ahli waris hartanya dia itu. Gitu, Pak. Nah, kita tinggal minta saja password DJP online-nya apa. Tinggal masuk, kemudian laporkan dalam kondisi sudah 0 semua. Kalau masih ada harta, tidak bisa hapus MPWP. MPWP baru bisa dihapus kalau sudah 0 hartanya di SPT-nya. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu, Pak Is. Bapak Ibu Widya Widya Asmara Aulia. Sertifikan atas kakek. Kakek sudah meninggal warisan, tapi tidak dilaporkan di SPT Bapak. Bapak sudah meninggal. Bagaimana perlakuan atas harta tersebut? Karena kami garis ke 2 derajat atau cucu. Apakah yang harus kami lakukan? Jawaban saya, nggak usah khawatir, Bu. Si cucu ini langsung saja laporkan harta tersebut di SPT-nya cucu. Sebagai apa? Sebagai warisan. Gitu, Bu. Kalau warisan, itu tidak dibatasi 1 derajat. Tidak. Kalau warisan, dari siapapun boleh. Tidak kena pajak. Gitu, Bu. Yang namanya 1 derajat itu hanya hibah. Hibah artinya dari orang tua kandung yang masih hidup kepada anaknya. Kalau orang sudah meninggal, mau 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, sama-sama saja. Itu semua tidak kena pajak. Kalau warisannya, Bu. Gitu, Bu. Sudah betul. Silahkan langsung dilaporkan saja di SPT si cucunya, si ahli warisnya. Saya mengatakan itu, Bu Widya. Ibu Merisa Susanti. Malam, Pak Awan. Malam, Bu Mer. Mau tanya. Untuk yayasan pendidikan, apakah perlu PKP? Saat ini, jika penerimaan SSP-nya lebih dari 4,8M. Setahu saya, enggak sih, Pak. Bu, coba cek ke AR ya, Bu. Coba cek ke AR. Setahu saya, kalau industri yang pendidikan, itu tidak usah PKP. Oke. Nah, tetapi kan beberapa yayasan pendidikan, dia berbisnis. Oke. Beberapa yayasan pendidikan itu berbisnis. Seperti, dia buka warung, dia buka kooperasi, dia buka apoknya dagang gitu ya. Nah, atau mungkin yayasan tetapi dia punya lapangan sepak bola, dia sewakan contohnya. Nah, sebaiknya yang bagian yang bukan pendidikan ini dibikin yayasan baru atau dibikin PT baru. PT atau apa gitu. Karena di sana kan itu bisnis. Nah, ketika dia bisnis, itu harus hitung PPH, hitung PPN seperti perusahaan biasa. Gitu, Bu. Tapi, khusus untuk pendidikannya, itu tidak usah PKP. Setahu saya begitu. Khusus untuk pendidikannya ya. Nah, jadi, supaya nggak jadi masalah, sebaiknya yang usaha dipisahkan. Bikinlah entitas baru. Bikin yayasan baru atau PT baru atau CV supaya memisahkan yang usaha ya usaha dia kena PKP, yang pendidikan itu tidak kena PKP. Walaupun lebih dari 48M. Setahu saya begitu. Selamat datang, Bu Mer. Bapak, Text Consulting PKU. Pak, di PMK 66, biaya natura sebagai pengurang brutto. Berarti, jika natura biaya telepon yang biasanya di PER 16-2016 diakui 50%, itu bisa diakui full ya kok. Jawabannya yang betul, Pak. Betul ya. Sejak PMK 66 ini, seluruh natura boleh dibiayakan di SPT Tahunan Badan. Oke. Seluruh natura boleh dibiayakan di SPT Tahunan Badan. Nah, yang menjadi masalah adalah natura ini apakah objek PPH 21 atau bukan objek PPH 21. Itu yang jadi masalah. Itu yang mesti kita betul-betul termatik. Jangan sampai kena pemeriksaan. Gitu, Pak. Jadi nanti sebagian akan jadi objek sebagian bukan objek sebagian memang sama sekali gak kena objek. Itu yang kita mesti termati di situ, Pak. Tetapi semua natura sudah boleh jadi biaya di fiskal. Gitu, Pak. Semoga tentu, Pak. Text Consulting PKU. Ibu Susila Wati Sye. Nah, yang lagi kok. Kalau kita jual plastik bekas apa perlu buka faktor pajak sedangkan usaha kita adalah jualan es batu. tergantung omset, Bu. Kalau omsetnya sudah lebih dari 4,8M maka akan jadi PKP. Gitu, Bu. Ini sehubungan dengan omset ya. Bukan gara-gara jual plastik atau bukan plastik tetapi omsetnya. Kalau omset lebih dari 4,8M maka dia jadi PKP. Kalau omset kurang dari 4,8M maka dia tidak PKP. Itu aja sih. Bapak Edward Tojan nanti surat PBK kalau PPH25 langsung otomatis terlapor di masa pajak yang di PBK ya Pak Awan. Betul Pak. Kalau untuk PPN kan biasanya dapat nomor PBK untuk di input ke web faktor kalau untuk PPH25 berarti otomatis ya. Betul Pak, betul. Kalau PPH25 kan begitu terjadi PBK maka otomatis dianggap dibayar dan dilapor di masa PBK tersebut. Gitu sih Pak. Semoga tu-tu Pak Edward. Bapak Dio Zezak malam Pak Awan malam Pak Dio izin tanya apa saja yang perlu disiapkan seketika diperiksa pajak? Jawabannya adalah semua yang diminta oleh pemeriksa pajak. Jadi ketika kita diperiksa pajak pertama kali kan ada surat tuh ada surat pemberitahuan pemeriksaan. Di dalam surat itu ada ada lampiran lampirannya itu adalah daftar barang-barang yang kami minta. Ada rekening koran udah pasti tuh rekening koran kemudian buku besar semua neracanya buku besar semua taril balansnya itu mesti disiapkan. Neraca laba rugi seperti biasa. Kemudian daftar aset daftar penyusutan pokoknya semua-semuanya deh semuanya deh daftar info juga diminta nanti daftar faktor pajak daftar pembelian semua diminta. gitu pak jadi semua disiapkan untuk pemeriksa pajak gitu pak semua itu pak dia ibu lina wong kok kalau bukan objek natura dan kemudian dibiayakan oleh usaha apakah nanti diperlukan untuk menyediakan daftar nominatif daftar nominatif sehubungan apa nih bu kalau sehubungan dengan biaya entertain atau biaya promosi maka dia perlu daftar nominatif tetapi kan entertain maupun promosi tidak ada hubungan dengan natura gak ada hubungan natura itu sehubungan dengan karyawan internal bu karyawan internal kalau karyawan internal tidak ada hubungan dengan daftar nominatif sih setahu saya begitu bu bapak budi pasti bisa pak dalam satu bupot ada lima dokumen dijadikan satu untuk satu perusahaan dalam satu masa boleh kan ya pak setahu saya sih boleh pak tetapi supaya lebih tertib administrasi per invoice satu buti potong itu lebih tertib ya tapi yang muncul untuk dokumen satu dokumen pak itu seperti apa ya pak penjelasannya itu dia masalahnya kan jadi kalau dia gabungkan semua nanti kan dia hanya bisa pilih satu satu nomor invoice kalau gak salah gitu jawabannya sih boleh-boleh aja sih boleh-boleh saja dilakukan cuman nanti kita aja ngerepot kan kita sebagai penerima bukti potong mesti misahin ini atas invoice yang mana ya kita mesti misahin mesti kita kumpulkan gitu boleh-boleh saja sih cuman ke depannya supaya lebih tertib sebaiknya sih satu invoice satu faktor pajak satu bukti potong PPH 23 nya lebih aman begitu semuanya betul Pak Budi Bapak Fan 272 kok bagaimana rumus cara hitung koreksi faktor pajak masukan karena ada penyerahan yang dibebaskan PPN kode 080 gak ada rumus pasti sih pak gak ada rumus pasti yang penting adalah Bapak mesti ingat pajak masukan ini apakah berhubungan dengan penyerahan 080 kalau dia berhubungan Bapak mesti centang ini tidak dikreditkan masukkan ke kolom yang B3 kalau salah ya yang tidak dikreditkan gitu gitu sih pak Bapak mesti ingat pajak masukan ini yang mana ya yang berhubungan dengan pajak keluaran 080 kalau dia berhubungan maka coret dia jangan dikreditkan begitu sih pak semoga tentu Pak F lanjut Bapak KJ aksesoris malam kok malam Pak KJ lanjut mengenai angsuran PPH25 jika tidak mau diangsur harus tidak checklist di bagian mana SPT ya kok ini SPT OP atau badan pak kalau SPT OP di bagian halaman induk di halaman induk yang paling bawah sebelah kiri ada centangan tuh ada centangan PPH25 tahun berikutnya kalau di centang muncul angkanya kalau tidak di centang hilang angkanya itu Pak ya kalau SPT OP kalau SPT badan kalau nggak salah di induk halaman 2 di induk halaman 2 paling atas itu ada bagian perhitungan PPH25 tahun berikutnya kalau Bapak centang maka terhitung tuh Bapak hitung tuh berapa PPH25 nya kalau Bapak tidak centang dan tidak diisi maka dia jadi 0 nggak ada angkanya setahu saya begitu Pak saya mau ngerti Pak KJ aksesoris Bapak KJ aksesoris malam kok malam Pak lanjut mengenai angsuran PPH25 oh tadi ya sudah ya oke Mbak Ibu di Zonhu apakah boleh menyetorkan PPH25 hanya 70% dari seharusnya tidak boleh dengan alasan laba rugi bersih perusahaan tahun berjalan belum tentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya jadi gini teman-teman PPH25 itu hanya boleh turun kalau sudah disetujui oleh DJP oke jadi PPH25 kalau mau diturunkan kita mesti bikin surat kita mesti bikin surat permohonan penurunan PPH25 disitu mesti dijelaskan mesti dijelaskan bahwa kami memohon penurunan PPH25 dari angka sekian menjadi sekian dikarenakan kami punya omset itu turun dari tahun lalu nah kemudian Ibu mesti bikin yang namanya laba rugi performa bikinnya laba rugi berdasarkan omset 6 bulan pertama kita langsung memproyeksikan ke setahun jadi omset yang 6 bulan pertama dikalikan 2 dapatlah omset setahun kan dan kita hitung tuh kita hitung sampai ke bawah setelah terhitung ternyata PPH25 saya kalau diteruskan akan LB maka kita hitung ulang untuk bulan Juli sampai bulan Desember angkanya seharusnya ini nah begitulah caranya baru akan diperbolehkan oleh KPP untuk turun gitu Bu ya tidak boleh langsung turun ya tidak boleh tiba-tiba turun nanti langsung dikirimin surat dapat STP gitu saya mau katakan itu Pak Ibu Dizon Hu Bapak Arifin 720202 oh hadiah TV dari supplier ke distributor SUPP membuat bukti potong PPH23 15% buat distributor padahal TV itu diteruskan ke customer-nya distributor harus bagaimana karena dianggap penghasilan kena 22% oh gak masalah Bapak langsung kirim lagi Bapak bikin lagi pengeluaran jadi Bapak bikin lagi Bapak yang pertama kali akan menjurnal ada pendapatan dong akan menjurnal ada pendapatan kemudian Bapak juga akan menjurnal pengeluaran Bapak jurnal pengeluaran kepada si customer dan potonglah si customer itu PPH PPH23 juga 15% gitu Pak ya jadi Bapak dipotong oleh si vendor Bapak juga memotong 15% kepada si customer gitu kalau vendor Bapak growth up Bapak juga growth up kepada customer gitu Pak jadi tidak akan kena 22% ya tidak akan kena 22% itu salah persepsi nah semoga berhenti Pak Arifin Ibu Selvalin 3 malam kok malam Ibu Selvalin kantor saya bergerak di bidang service mesin kantor memberikan tunjangan dinas bensin biaya hotel dan lain-lain untuk karyawan yang dinas luar kota apakah ini termasuk objek natura jelas ya ini objek natura Bu ini objek natura tetapi ada batasan yang tidak kena pajak ya coba cek di PMK nya ada batasan yang kalau gak salah 3 juta per orang per tahun kalau gak salah ya itu tidak kena pajak gitu gitu sih Bu nah tetapi kalau dia teknisi ya kalau dia teknisi itu lain lagi kalau dia teknisi itu kan itu memang sehubungan dengan dengan tugas dia kalau itu sehubungan dengan tugas dia gara-gara dia teknisi seharusnya itu boleh dibayarkan dan bukan objek natura bukan objek PP21 gitu sih Bu coba cek lagi ke PMK nya kalau perlu konsultasi dengan penyuluh atau ke AR gitu ini kan teknisi ya kalau teknisi itu itu bukan penjalan dinas bukan itu memang tugasnya dia kerja di situ nah kalau sehubungan dengan tugas dia seharusnya itu buka objek PP21 kecuali Ibu kasih dia tunjangan tambahan tunjangan tambahan itu kayak uang makan yang berlebihan gitu nah itu mungkin akan jadi objek ya coba cek lagi Bu takutnya kita salah hitung coba cek lagi ke PMK kalau perlu konsultasi dengan AR semuanya waktu Bu saya Falim Bapak tes konsulting PKU kok bukannya sesuai pasal 6 ayat 1 undang-undang PPH pembayaran oleh pemberi kerja sehubungan dengan biaya perjalan dinas dianggap bukan sebagai imbalan berkenaan dengan pekerjaan coba cek lagi Pak coba cek lagi kalau ini bentrok maka pakailah yang ini PMK 66 karena PMK 66 ini undang-undang yang lebih baru undang-undang HPP ya pemberi kerja pembayaran oleh pemberi kerja sehubungan dengan biaya perjalan dinas dianggap bukan sebagai imbalan pekerjaan berkenaan dengan pekerjaan ah iya kalau berhubungan dengan pekerjaan memang tidak tetapi kalau perjalan dinas itu untuk ikut seminar itu gak bisa dianggap pekerjaan kalau dia perjalan dinas dia lagi ngadain event di luar kota gitu atau dia keluar negeri mau datang ke supplier atau mau ngapain itu gak gak bisa dianggap kerja gitu kalau teknisi iya kerja kalau teknisi kerja tuh tetapi kalau sehubungan dengan dia lagi survei atau ikut seminar itu kan bukan bukan kerjaan gitu siapa ya coba cek lagi pak semua itu pak teks accounting Bapak Budi pasti bisa pak untuk natura bingkisan hari besar agama kan tidak terkena pajak natura betul pertanyaannya boleh tidak pak natura atas bingkisan tersebut dibiayakan jawabannya boleh pak boleh ya semua natura boleh dibiayakan yang perlu dihitung adalah ini termasuk objek PPH21 atau bukan objek PPH21 gitu pak semua natura boleh dibiayakan kalau ini sehubungan dengan hari keagamaan maka itu sudah boleh dibiayakan dan tidak ada batasan semuanya bukan objek PPH21 gitu jadi silahkan teman-teman kasihlah THR bingkisan sebesar-besarnya kepada karyawan itu bagus ya negara mau mendukung karyawan gitu pak semoga tutup pak Budi tapi hanya hari besar yang sehubungan dengan agama tertentu ya ada 5 agama kalau gak salah atau 6 ya termasuk hari raya imlek lucu nih hari raya imlek itu agama apa ya ada kayak ada deh lupa saya Bapak Afid Hamsah Kak saya mau kursus pajak kasih saran tempat kursusnya dong untuk konsultan pajak A kursus pajak banyak pak banyak bisa di IAI bisa di IKPI bisa di Google ada banyak banget pak ada banyak banget kursus pajak silahkan cek di Google di IAI bisa di IKPI bisa di Google ada banyak pak ada banyak ya beli buku juga bisa beli buku murah tinggal baca atau buka Google buka YouTube juga bisa banyak sekarang yang gratis banyak pak yang gratis banyak semua Pak Afif Hamsah lanjut Bapak Dio Zezak malam Pak Wan yang jenis bertanya malam Pak Dio apa saja yang diperlukan seketika menghadiri pembelian pajak oh tadi ya yang tadi ya pak intinya sih semua yang diminta oleh pemeriksa kita kasih ke dia semua kasih semua aja pak ke pemeriksa nanti biar pemeriksa yang hitung semua teman itu pak Dio Ibu Lina kok untuk daftar nominatif jika disertakan berarti apakah biaya entertain bisa tidak dikoreksi jawabannya betul iya ya dan apakah menjadi objek PP21 mengenai objek ini masih belum jelas nih bu sepertinya sih enggak sih ya entertain 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 sih kayaknya objek loh entertain tuh objek biaya promosi yang bukan objek setahu saya begitu sih bu biaya entertain akan jadi objek biaya promosi yang bukan jadi objek kalau nggak salah begitu ya atau dua-dua yang bukan objek ya coba cek lagi nih bu coba cek lagi PMKnya ada PMK tuh ada PMK khususus mengenai entertain tetapi sih sepanjang ada daftar nominatif maka itu bisa dibiayakan itu sudah pasti tuh yang menjadi masalah itu objek PP21 apa bukannya kayaknya sih bukannya PP21 ya karena kan kita sudah punya daftar nominatif dan kita bisa buktikan ini sehubungan dengan usaha begitu ya saya mau apa-apa tuh Bu Lina Bapak Deva Agung malam kawan malam Pak Deva Bapak Tax Consulting PKU kok kalau dia direksi tapi bukan pemerang saham itu bagaimana itu tidak kena PPH21 kalau gaji dia di bawah 100 juta sebulan jadi kalau dia bukan direksi bukan pemegang saham dan dia punya gaji di bawah 100 juta maka itu biaya kendaraan sehubungan dengan direksi ini tidak kena PPH21 gitu Pak semoga teman tuh Pak Tax Consulting PKU Bapak Budi pasti bisa Pak jika beban gaji di bawah PTKP kan buat lapor SPT-nya harus hanya Desember saja itu yang Desember input juga Bupan A1 juga ya Pak sebelum dilaporkan terima kasih betul Pak Budi betul ya jadi teman-teman yang lapor PPH21 Januari sampai November nggak lapor begitu Desember itu tetap harus bikin bukti potong A1 untuk semua karyawan tetap baik dia gaji di atas PTKP ataupun di bawah PTKP baik dia bekerja seluruh 12 bulan ataupun hanya beberapa bulan pokoknya semua karyawan yang pernah jadi karyawan tetap di tahun tersebut akan dibikinin bukti potong A1 baik dia punya MPP ataupun tidak punya MPP gaji di atas ataupun di bawah PTKP tetap akan bikin bukti potong setiap karyawan gitu Pak itu betul ya semoga teman-teman Pak Budi Bapak Niluh Putu Apriyanti Kemarafko kalau beli tanah 300 juta dulu sekarang dijual 800 juta sudah bayar pajak penjual final lalu keuntungan 500 juta itu kena pajak lagi tidak Pak tidak Bu ya tidak kena lagi di bagian penghasilan neto lainnya tidak tidak ya pokoknya kalau sudah PPH final sudah final sudah selesai gitu Pak ya maka atas seluruh uang yang Bapak terima 800 juta langsung dilapor di bagian harta saja Pak sudah betul sudah betul tidak usah kena pajak lagi kan sudah final semua sudah final sudah tidak usah kena pajak lagi saya mau ngatakan itu Pak Putu oke lanjut Bapak Thomas Mardadi malam Pak Wan malam Pak Thomas mau tanya dividen dari PT yang dimiliki oleh PT atau perkumpulan atau persekutuan apakah kena pajak PPH-nya berapa oke untuk yang PT Pak khusus PT ini ya khusus PT dividennya itu kena pajak 10% Pak kecuali dividen itu diinvestasikan oleh si penerimanya selama 3 tahun berturut-turut oke maka itu adalah 0% tidak kena PPH dividen oke 10% atau 0% jika diinvestasikan oke selama 3 tahun kalau perkumpulan persekutuan CV dan firma dan lain-lain itu itu namanya prefer Pak kalau prefer tidak usah kena pajak memang bukan ojek pajak jadi itu Pak semoga tahu Pak Thomas Bapak Henry Awan 23 kok misal ada perorangan yang buka PT ada revenue disitu kalau misal ambilnya lewat utang-piutang terus nanti dibiayakan saja tidak lewat pemotongan gaji tiap bulan dividen gimana ya kok jawabannya boleh-boleh saja sih boleh-boleh saja sih kalau mau hutang-piutang Pak boleh-boleh saja tetapi hutang-piutang nanti akan dikejar bunganya pajak atas bunga hutang-piutang itu akan dikejar gitu sih Pak saran saya sih kita tidak perlu kita tidak perlu membuat test planning seperti itu yang memang ada untung yaudah ada untung bagi dividen udah gitu aja sih lebih aman begitu Pak daripada kita bikin test planning aneh-aneh nanti malah kena repot saya mau hati itu Pak Henry Bapak Abdul Kadir 46 malam kok malam Pak Abdul mau tanya jika PPH 4x2 kurang disetor oleh pemotong PPH kurang disetor oleh pemotong kita sebagai perusahaan yang dipotong apakah wajib bayar kekurangannya PPH atas jasa konstruksi terima kasih kalau menurut saya sih Pak ya kalau saya sih ya yang penting kita punya bukti potong kalau saya sih gitu ya yang penting kita punya bukti potong maka seharusnya kita bisa bertanggung jawabkan kita bisa buktikan kok saya cuma ditransfer yang sisanya aja gitu loh kita bisa buktikan kita sudah ditransfer tuh hanya sisanya saja dan kita sudah terima bukti potong asli ya ada stempelnya ada tanah tangannya yaudah gitu masalah bayarnya kan tanggung jawabnya si pemotong bukan tanggung jawab saya gitu sedangkan PPH itu tidak bersifat renteng PPH itu tidak bersifat tanggung jawab renteng artinya kalau dia tidak tidak bayar ya salah dia bukan salah saya gitu saya sudah terima bukti potong dan saya bisa buktikan kalau bukti transfernya itu hanyalah yang sisanya saja gitu sih Pak kalau saya sih saya perjuangkan sih semua tentu Pak Abdul oke Bapak Dio Zezak malam Pak Awan malam Dio Pak Dio izin bertanya apa saja yang diperlukan pada saat pemeriksaan oh tadi ya untuk manufaktur oke sama Pak semua laporan keuangan kita dan unsur-unsur dalam laporan keuangan kita harus kita siapkan pokoknya setiap cowok setiap chart of account kita harus kita persiapkan tanggung jawabkan detailnya kepada orang pajak gitu sih Pak semuanya tentu Pak Dio Bapak Rokim Syah malam Pak faktur pajak apa Pak Rokim terpotong Pak Ibu Ari Jani 67 kawan bila orang tua meninggal anak-anaknya Ari Waris tinggal di luar negeri dan tidak punya MPWP lalu harta orang tua bagaimana laporannya yang paling gampang sih Bu si anaknya itu bikin MPWP dulu deh bikin MPWP kemudian laporkanlah harta warisan masing-masing milik mereka gitu sih karena karena masih dilapor nih hartanya nih ini kan harta nih sayang dong kalau nggak diambil ya jadi yang betul adalah si anak-anak mesti punya MPWP dan melaporkan harta warisan di SPT mereka masing-masing gitu kalau nggak mau kasih saya aja tinggal kasih saya atau kasih ke ibu atau kasih siapapun lebih baik sih dilaporkan dan untuk lapor itu kan mesti punya MPWP jadi sebaiknya dia mesti punya MPWP semua teman-teman Bu Ari Ibu Merlin Limantoro Pak Awan mau tanya tentang suami meninggal dan istri harus buat MPWP dan hartanya dipindahkan ke MPWP istri harta dipindahkan ke MPWP istri tapi ada properti yang belum balik nama apakah tidak apa MPWP suami dihapus jawaban saya tidak apa-apa Bu tetapi sebaiknya segera dibalik nama sebaiknya segera dibalik nama nah kalaupun dia belum balik nama tetaplah itu perlu dilapor di SPT-nya istri karena sudah meninggal orangnya sudah diwariskan gitu sih ibu kalau bisa sih segera dibalik nama kalau bisa ya kalau bisa atau dijual kalau mau dijual gitu karena nanti akan repot tuh ketika mau mau balik nama nggak apa-apa sih bisa aja sih bisa dihapus kok bisa kok semoga teman-teman Bu Merlin Ibu Caroline Anita malam kok malam Bu Anita bisa dibahas yang terkait Natura perjuli itu seperti apa ya mohon masukannya terima kasih terlalu panjang terlalu lebar PMK-nya ada 54 halaman coba Ibu cek ke Google atau Ibu join ke PSTP join ke siapatakupaja.com disana mungkin kita bisa diskusi diskusi gitu ya tetapi kalau mau dijelaskan terlalu panjang terlalu ribet terlalu rumit gitu coba cek Google dibaca pelan-pelan PMK66 semoga teman-teman Bu kalau Bapak Ibu Widya Widya Asmara Awliya walaupun atas harta warisan dari kakek tidak dilapor di SPT Bapak nggak peduli Bu nggak peduli yang namanya warisan itu bukan objek pajak mau sudah dilapor mau belum dilapor nggak peduli karena di sertifikat tersebut juga tidak tercantum nama Bapak karena saat itu tidak dibalik nama ke nama Bapak nggak masalah Bu yang namanya warisan sudah dilapor atau belum dilapor nggak peduli yang penting Ibu bisa buktikan ini warisan buktinya apa ini kakek saya ini kakek saya ini kelihatan nih ada kelihatan sertifikatnya nama kakek saya gitu kakek anaknya itu bapak saya saya adalah anaknya jadi saya cucunya gitu nggak ada masalah yang namanya warisan mau dari siapapun boleh apapun kondisinya deh kalau warisan itu apapun kondisinya sudah buka ujah pajak gitu Bu Bapak Purnomo 983 Pak kalau pemegang saham mendapat fasilitas modal di mobil dinas gajinya kurang dari 100 juta apakah termasuk Natura yang dipajagi PP21 jawabannya iya DPPnya berapa ya apakah nilai penyusutannya oke jadi yang pertama jawabannya iya dulu ya pokoknya kalau dia pemegang saham maka udah nggak usah pusing itu adalah objek PP21 oke kemudian DPPnya berapa ini masih belum jelas nih ini yang belum jelas apa yang dimaksud dengan DPP atas kendaraan apakah termasuk penyusutannya menurut saya iya tetapi kita cek lagi PMKnya ya apakah itu termasuk bensinnya menurut saya iya pokoknya semua yang sehubungan dengan mobil ini mau bensin penyusutan tol parkir kemudian bengkelnya perawatannya semuanya kalau menurut saya sih begitu ya tetapi untuk detail kita cek lagi itu PMKnya Pak biar nggak salah ya semoga ternyata Pak Purnomo Bapak Rokim Syah malam Pak malam Pak Rokim Syah faktur pajak bulan Maret yang sudah dibayar apa masih bisa di cancel jawabannya bisa dibatalkan jika masih bisa di cancel apakah faktur pajak yang sudah dibayar dianggap yang lebih bayar betul Pak jadi Bapak tinggal bikin berita acara pembatalan faktur pajak kemudian Bapak masuk ke E-faktur batalkan faktur tersebut kemudian akan terjadi LB dong nah LB itu Bapak kompensasikan ke bulan yang terakhir ini bulan Juni masih boleh kan bulan Juni masih bisa gitu sih Pak bisa kok semoga tentu Pak Rokim Bapak Harmin 6 malam kawan malam Pak Harmin untuk WP meninggal jika meninggal di tengah tahun kan langsung diajukan penghapusan MPP pada tengah tahun tersebut sehingga setelah dihapus maka tidak bisa lapor S&P tahunan lagi jadi tidak sempat jadi tidak sempat penghapusan hartanya itu yang pernah saya alami oke oke Pak Harmin kalau saya sih tidak begitu Pak kalau saya walaupun dia meninggal di tengah-tengah tahun saya tetap selesakan S&P tahunannya saya tetap mesti lapor S&P tahunan dengan kondisi sudah nol hartanya setelah itulah baru saya laporkan penghapusan MPP supaya clear nih jadi semua harta dia sudah berpindah ke masing-masing alih waris barulah saya cabut MPP-nya gitu sih Pak kalau dia cabut di tengah-tengah gitu nanti ribet nanti harta itu pindah kemana bingung gitu sih Pak semuanya teman-teman itu Pak Harmin Bapak Yudi Sunaryoko misal perusahaan ada acara jalan-jalan untuk karyawan apakah jadi objek PPH21 Natura yang saya pahami Pak ya yang saya pahami jalan-jalan outing dan lain-lain itu sudah tidak kena PPH21 dan boleh dibiayakan seluruhnya setahu saya seperti itu Pak coba cek ke PMK66 nya setahu saya gitu yang sifatnya jalan-jalan outing pokoknya yang acara-acara tahunan begituan itu menjadi semuanya boleh dibiayakan dan semuanya bukan objek PPH21 setahu saya begitu semangat betul Pak Yudi Bapak Budi pasti bisa Pak ada konsumen minta untuk pajak keluaran yang diberi kode 08 dibebaskan karena merupakan jasa tak terpisahkan dari angkutan luar negeri itu kira-kira ada rekomen SKAB nya tidak Pak langsung atau langsung dibuatkan walah mesti cek dulu Pak mesti cek ke dianya nih angkutan luar negeri memang tidak kena PPN dibebaskan gitu coba minta ke dia dasar aturannya apa Pak PMK nya PMK nomor berapa kita baca dulu apakah emang dia betul-betul qualified disitu kalau emang dia qualified ya sudah kita buka 080 tidak perlu SKB sih seharusnya yang penting dia mesti bisa buktikan kalau dia itu betul-betul qualified untuk yang 080 ini minta PMK nya dasar aturan dia bagaimana dasar aturannya biar kita gak salah itu Pak ya semuanya Pak Budi tetapi 080 itu kan 080 kan dari kitanya kan mesti sih kitanya Pak kitanya bukan bukan gara-gara dianya gara-gara kita 080 harusnya sih nah coba cek lagi Pak Budi oke Bapak I Yusuf malam kok malam Pak Yusuf untuk agen LPG mana yang disebut omset harga tebus ke Pertamina atau selisih harga tebus dan harga jual setau saya sih harga jual Pak setau saya sih harga jual itulah omset uang yang Bapak terima dari si customer itulah omset setau saya begitu Pak ya coba cek lagi biar gak salah semuanya Pak Yusuf Bapak Fan 272 thank you kok sama-sama Pak Fan thank you Ibu Priyani Wijaya malam kawan malam Bu Priyani izin tanya kalau kita beli bingkisan untuk customer itu termasuk natura gak ya bukan 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 ya yang namanya bingkisan untuk customer gak ada hubungan dengan natura natura itu kalau berhubungan dengan karyawan internal itulah natura ya kita kasih sesuatu kepada karyawan internal itu namanya natura kalau kita kasih kepada customer itu namanya hadiah kepada orang luar ya itu potong PPH 23-15% itu lebih tepat ya gitu ya natura adalah yang berhubungan dengan orang dalam kita dengan karyawan kita gitu ya semuanya itu Bu Priyani Ibu Agnes Prisilia kok mau tanya perusahaan keluarkan dividen kewajiban perusahaan apa tidak ada kewajiban ya kewajiban penerima dividen apa dividen mesti bayar bagaimana cara lapor ke awan jadi si perusahaan tinggal bikin RUPS dong bikin RUPS dia menentukan kita tahun ini bayar dividen angkanya sekian kemudian diaktekan kemudian dibikin jurnalnya kemudian di transfer uangnya oke selesai sampai disitulah kewajiban si perusahaan oke selesai di jurnal nah uangnya kan masuk ke rekening pribadi nih nah si pribadi itulah yang memutuskan ini dividen mau saya pakai untuk biaya hidup atau mau saya investasikan kalau saya mau pakai untuk biaya hidup maka saya akan bayar 10% kepada negara cukup dibayar nggak usah dilapor setahu saya gitu ya kalau dia mau investasikan tahan selama 3 tahun dia tinggal diinvestasikan saja paling gampang sih beli SBN lah atau beli deposito gitu 3 tahun dan dia tidak usah bayar pajak tetapi dia mesti lapor e-reporting investasi dividen setiap tahun selama 3 kali untuk turut gitu bu ya semua tentu bu Agnes Bapak Betterman malam kok malam Pak Betterman beli aset PT tapi menggunakan leasing selama 5 tahun asetnya wajib masuk ke data penyusutan tidak selama 5 tahun itu jawaban saya iya dan biaya penyusutannya bisa dibebankan tidak selama 5 tahun itu jawaban saya bisa jawaban saya bisa ya yang penting leasingnya itu adalah leasing pembelian Pak ya bukan leasing sewa ya kalau leasing itu leasing pembelian maka itu adalah langsung dijadikan aset dan langsung boleh disusutkan gitu tetapi kalau leasing itu leasing penyewaan sewa maka itu bukan aset itu biaya sewa namanya gitu Pak saya mau tonton Pak Betterman Bapak Budi pasti bisa terima kasih atas semua jawabannya sukses dan sehat selalu buat Pak Awan dan keluarga sama-sama Pak Budi sama-sama Bapak Arifin 720202 Pak Awan di SPT 2017 ada LM 2 kg nilainya 600 juta dan 2023 LM 2 kg itu dijual 1M apa kena pajak selisihnya jawabannya iya Pak pasti itu ya yang namanya capital gain atas penjualan aset itu kena PPH progresif seperti biasa yang namanya capital gain atas penjualan aset yang tidak final kan ini tidak final maka akan kena PPH progresif seperti biasa gitu ya semoga tentu Pak Arifin Bapak Dio malam Pak Awan malam Pak Dio ini pertanya apa aja yang perlu disiapkan pada saat pemeriksaan untuk perusahaan manufaktur jawabannya semua yang diminta Pak semua yang diminta oleh pemeriksa kasih saja gitu Pak ya semoga tentu Pak Dio Bapak Is Setiawan jika istri tidak punya MPWP apakah harus buat MPWP sehubungan dengan warisan dari suami saya suaminya jawaban saya iya Pak jawaban saya iya inilah saatnya si istri perlu bikin MPWP kenapa? karena dia perlu membawa harta-harta dari suami dia itu mesti dibawa kan nanti kan dia kan mungkin mau dikasih ke anaknya lagi atau kasih ke siapa kan nah sementara dia belum wariskan kepada anak-anaknya dia perlu bikin MPWP perlu mengakui dulu semua harta dari dari almarhum gitu sih Pak menurut saya begitu supaya apa? supaya harta ini tidak kehilangan jejak tetap ada di SPT gitu Pak semoga bapak Thomas Darmadi eh Mardadi ya terima kasih Pak Wan nyambung ya kalau PT dimiliki perkumpulan atau persekutuan jadi prefer langsung dibebankan saja PT dimiliki persekutuan maka itu dividen Pak maka itu dividen ya nggak kena pajak apapun lalu perkumpulan persekutuan mau bagi ke anggota gimana ya jadi kalau PT membagikan laba itu namanya dividen kalau perkumpulan membagikan laba itu namanya prefer Pak kalau kooperasi juga setahu saya juga ini apa namanya prefer setahu saya sih gitu ya Pak yang dividen itu hanya PT saja hanya PT membagikan laba itu namanya dividen yang lain semuanya prefer setahu saya begitu Pak ya semua itu Pak Thomas Mardadi Bapak Klemel Can malam kok malam Pak Klemel untuk mobil perusahaan yang dibawa pulang staff gimana jadi hitungan untuk karyawan dan perusahaan biaya servis mobil BBM penyusutan dan biaya apa saja jadi gini Pak kalau karyawan itu bukan pemegang saham dan gaji dia di bawah 100 juta sebulan maka seluruh biaya mobil itu bukanlah objek PPH 21 dan boleh dibiayakan di perusahaan setahu saya begitu Pak ya setahu saya begitu nah kalau karyawan ini adalah pemegang saham atau dia punya gaji lebih dari 100 juta sebulan maka atas biaya mobil itu adalah objek PPH 21 dia dan tetap boleh dibiayakan di perusahaan gitu Pak ya setahu saya begitu Pak boleh-boleh nggak salah ya selamat menikmati Pak Klemel Bapak Kusin Rui Riu malam kok malam Pak Kusin saya punya klien pertama belum pernah buat laporan keuangan laporan pajak hanya PPN faktor pajak sebulan dan tata-tata dua faktor pajak pajak tahunan tiga tahun semenjak berdirinya dilaporkannya PL-nya 0 NA neraca hanya isi cash dan modal tetapi tidak sesuai dengan akte saat pembuatan oke terus terpotong Pak terpotong nggak masalah Pak jadi Pak Pak Kusin tinggal pembetulan SPT saja kalau memang ada yang salah tinggal dibikin ulang akuntingnya dan bikin pembetulan SPT gitu sih Pak semoga tentu Pak Kusin Bapak Betterman untuk PPH final kurang disetor oleh pemotong termasuk WP WAPU dalam undang-undang HPP wajib setor sendiri dimana ditemukan terlebih dahulu antara WP dan lawan transaksi saya pernah ditunjukkan isi pasalnya oleh AL setahu saya nggak ada nggak ada begitu Pak setahu saya nggak ada nggak ada seperti itu coba dicek lagi Pak di pasal berapa itu karena kan gini kita dipotong oleh si oleh si customer kita nggak bisa maksa dia untuk bayar dong ya kan kita dipotong kita terima bukti potong kita anggap beres selesai kan kita nggak bisa maksa dia untuk bayar gitu salah dia dong nggak bayar gitu dan setahu saya itu nggak bersifat nggak bersifat renteng ya setahu saya coba cek lagi Pak undang-undangnya takutnya saya salah juga ya setahu saya yang tanggung jawab renteng itu hanya PPN gitu sih semoga tertentu Pak Better Bapak Irawan Aldian kok bagaimana dengan umroh karyawan ditanggung perusahaan apakah dikenakan PPH 21 umroh ya umroh saya nggak yakin nih Pak saya nggak yakin ini umroh ya kayaknya saya nggak baca deh kayaknya saya tidak membaca ada tentang fasilitas keagamaan tetapi umroh ya setahu saya sih setahu saya ini bakal jadi objek Pak kemungkinan ya yang tidak jadi objek itu adalah fasilitas keagamaan di kantor yaitu yaitu pembangunan pembangunan apa namanya masjid gitu loh masjid gereja gitu di daerah di wilayah kantor nah maka seluruh operasionalnya itu jadi boleh biaya dan bukan objek PPH 21 tetapi kalau umroh mesti cek lagi Pak setahu saya sih itu kayaknya kayaknya objek itu Pak seperti ini sih objek ya itu sih Pak cek lagi Pak mohon maaf cek lagi semoga terbantu Pak Irawan Bapak Sian Lim malam Pak Wan malam Pak Sian mau tanya jika istri bekerja selama ini pakai MPP-nya suami dan di tengah tahun suami meninggal apakah istrinya masih bisa pakai MPP suami sampai di akhir tahun atau buat baru jawaban saya pakai terus Pak sampai Desember supaya nggak bingung ya pakai terus sampai Desember kemudian laporkanlah di suaminya nah mulai Januari lah baru si istri bikin MPP-nya supaya apa supaya nggak bingung sampai akhir tahun tetap pakai konsisten gitu pakai MPP yang sama gitu sih biar nggak bingung ya begitu awal tahun si istri bikin MPP-nya dan kasih tau ke kantornya mulai sekarang pakai MPP si istri gitu sih Pak supaya lebih tepat ya semangat waktu Pak Sian Lim Bapak Priyani makasih kawan makasih sama-sama Bu Priyani Ibu Agustina Olen malam kok malam Bu Agustin kalau sertifikasi karyawan apakah termasuk Natura sertifikasi karyawan jadi kalau nggak salah Bu ya yang sehubungan dengan pendidikan itu juga bukan objek tetapi ada batasan kalau nggak salah eh yang sehubungan dengan pendidikan karyawan setahu saya nggak ada batasan deh kalau nggak salah deh nggak ada batasan kalau nggak salah boleh dibiayakan dan bukan objek PP-21 dan tidak ada batasan setahu saya gitu Pak Ibu coba cek lagi ke PMKnya setahu saya sih gitu ya kalau karyawan kalau sertifikasi harusnya sih tidak ada batasan dan bukan objek bukan objek PP-21 ya semoga tentu Pak Bu Agustin Bapak Agus Hartan Tok Tan malam kawan malam Pak Agus mau tanya apakah benar akan ada peraturan baru yang akan keluar mengenai pajak final dalam perdagangan berjangka seperti Fores katanya begitu Pak kita tunggu ya Pak kita tunggu ya supaya pasti ya katanya ya terkait belum pasti ya selama itu belum keluar kita nggak bisa bilang akan jadi karena nggak jelas juga kapan akan adanya yang mudah-mudahan ada sih Pak karena selama ini kan perdagangan Fores itu teriak-teriak terus gitu karena kan saham sudah final kemudian apa tuh yang kriptonya udah kena kan udah kena final kenapa Fores belum kena final katanya sih gitu ya coba kita tunggu ya Pak semua teman-teman Pak Agus Bapak Sif Dev Singh 100 malam Pak Wan malam Pak Dev AR meminta bukti pembayaran pajak 5% atas penjualan rumah kalau jual kan 2,5% Pak kalau jual tuh 2,5 bukan 5 coba cek lagi ke AR-nya Pak kan saya jual kan kalau saya jual kan 2,5% kalau yang 5% itu pembeli pembeli yang jual yang bayar itu kan kita nggak pusing kan kita harus kan cuma 2,5 pihak penjual saja gitu sih Pak semua teman-teman itu Pak Dev Ibu Agnes Presilia Pak Wan kalau dividend dibayarkan di Mei 2023 diinvestasikan lalu lapor e-reporting dividendnya bulan apa ya tahun depan Bu bulan Januari 2024 ya sebelum Maret sebelum akhir Maret 2024 itu laporan pertama makasih jawabannya susah selalu ya Bu jadi kalau di tengah-tengah dia dapat dividend laporan pertama adalah tahun depan sebelum 30 Maret atau 31 Maret gitu Bu semua teman-teman Bu Agnes Bapak Arifin terima kasih kawan penjelahannya tambah susah dan mantap ya terima kasih sama-sama Pak Arifin sama-sama Bapak Tio Adis malam kok malam Pak Tio developer perumahan apakah kena PPN kok jawabannya iya ya iya yang namanya developer perumahan kalau punya omset lebih dari 4,8 M maka dia jadi PKP dan ada kewajiban PPN seperti biasa semoga tentu Pak Tio Bapak Leo Budianto malam kok malam Pak Leo PMK66 perlakuan mobil yang bukan niaga penyusutan 100% bukan 50% lagi ya betul Pak dan iuran PPJS boleh dibiarkan bukan di koleksi fiskal lagi sebagai natura ya kalau PPJS tau saya dari dulu memang tidak di koleksi sih gitu Pak betul Pak jadi semua natura sudah boleh dibiarkan tinggal dipilih mana yang jadi objek PPH21 mana yang buka objek PPH21 gitu saya mengatakan itu Pak Leo Bapak Iksan kok kalau penjualan selama 1 tahun sudah melebihi batasan PKP dan misal perusahaan tidak memilih untuk di PKP bagaimana ya nggak bisa pilih Pak mohon maaf ya kalau omset lebih dari 4,8 tidak ada pilihan harus PKP gitu Pak ya jadi banyak orang melakukan tes planning dengan cara dia pisahin omset dia pecah omset dia bikin PT atau bikin CV atau dia pakai nama orang lain atau saudara dan sebagainya itu bisa dilakukan sih tetapi kalau memang masih mau tetap 1 maka itu sudah harus PKP gitu sih Pak nggak ada pilihan saya mau katakan itu Pak Iksan ibu titik lusi malam kok malam bu titik kalau kita mau setor PPH23 atas ekspedisi walaupun sudah diterbitkan SP2DK itu tidak masalah kan kok oh nggak masalah dan untuk bonus atas pembelian dari vendor apakah itu berefek kena PPN kita kok bonus atas pembelian bonus atas pembelian dari vendor apakah berefek atas PPN bonus atas pembelian PPN sih iya Bu PPN sih setau saya iya deh walaupun itu hadiah ataupun bonus kalau bentuknya itu barang kena pajak maka itu ada unsur PPNnya kalau dia nggak bayar ya kita yang bayar setau saya sih gitu ya nah gitu sih Bu mengenai PPH betul walaupun sudah ada SP2DK kita boleh kok tinggal bayar dan tinggal lapor gitu saya mau katakan itu Bu Titik Ibu Rizka KTKSR malam kok malam Bu Rizka kalau laporan firma secara pajak sama aja kayak laporan perusahaan badan setau saya sama sama saja mirip dengan CV karena kan dia pakai metode privo setau saya sih gitu Bu Rizka semangat waktu Bu Rizka lanjut Bapak Kadek Kadek Sudiarta malam kok malam Pak Kadek kalau reimbursement biaya pengobatan masuk ke natural yang dikecualikan atau tidak dikecualikan Pak yang sifatnya pengobatan setau saya itu boleh dibiayakan dan bukan objek PPH 21 jadi bebas tidak dikecuali tidak kena PPH 21 ya tetapi pengobatan yang sehubungan dengan kerja ya Pak contoh dia sakit gara-gara kerja dia kecelakaan gara-gara kerja gitu tetapi kalau dia sakit gara-gara putus cinta gitu ya itu bukan ya itu nggak boleh dibiayakan gitu Pak semoga tuan-tuan Pak Kadek Ibu Rizka ini laporan keuangan Jakob Ibu Rizka tadi mengenai firma ya iya betul Bu jadi kalau dia firma maka dia akan bikin laporan keuangan sama seperti CV seperti perusahaan biasa itu Bu Bapak Sandra APK terpotong Pak terpotong Ibu Titik maaf Ko satu lagi apa Bu terpotong Bu Titik terpotong Bu Titik oke Bapak Edward Tozan Ko mau tanya PPN impor langsung masuk kas negara dong ya iya betul ya karena penjual nggak masukin tarif PPN biasa ekspor biasa ekspor 0% betul Pak jadi masuk Bapak ini impor terus ekspor lagi gitu atau gimana nih kalau impor masuk ke kas negara betul kalau penjual nggak masukin tarif PPN biasa ekspor 0% iya betul betul kalau ekspor 0% gitu Pak ya semoga teman-teman Pak Edward oke teman-teman sudah setengah setengah 10 ya terima kasih teman-teman nih udah bergabung semua ya terima kasih banyak kebetulan saya mau meeting lagi nih teman-teman oke satu lagi ya teman-teman Pak Leo malam Ko Pak Leo oke bagaimana dengan badan CV bukan berupa saham tapi sekutu apakah sama perlakuannya dengan pemegang saham atau natura mobil apa diakui prefer aja agar bukan objek PPH makasih Ko oke mengenai prefer kita belum pasti Pak saya belum bisa jawab mengenai CV ya karena kalau CV kan tidak ada istilah PP21 untuk direksi kan jadi kalau CV kan nggak ada PP21 untuk direksi sehingga kita masih belum jelas bagaimana perlakuan untuk CV kemungkinan Bapak sudah betul kemungkinan akan dianggap sebagai prefer aja sih sepertinya seperti itu tapi kita masih nunggu ya kita masih nunggu penegasan dari DJP kalau untuk CV bagaimana perlakuannya karena kan direksi CV tidak ada PP21 gitu Pak saya mengatakan itu Pak Leo oke Bapak Edward beli import biasa Pak untuk jual lagi ya kalau gitu nggak ada masalah sih Pak PPN akan dibayar PPN seperti biasa Bapak Harmin Ko kalau pasang iklan di Google yang perusahaannya entah di mana bagaimana potong PPH23 nya ya oke cara pertama adalah potong PPH26 Pak ya bukan PPH23 ya kalau kita bayar ke luar negeri kita potong PPH26 20% ya kita transfer ke dia 80% itu yang betul jadi Bapak masih hubungi pihak Google nya bahwa saya maunya potong 20% PPH26 gitu Pak kecuali dia punya surat SKD atau surat test treaty nya kita tidak potong PPH26 gitu sih semua tentu Pak Harmin oke teman-teman sudah teman-teman itu ya saya mohon maaf mesti ada meeting lagi nih jam 10 nanti lagi oke teman-teman terima kasih sudah bergabung masih terbuka untuk STP nih program STP kalau mau bergabung tinggal masuk ke www.siapatakutpajat.com bergabung disana akan kita ketemu di hari Jumat malam Jumat malam jam 8 malam oke Pak Kian Lim satu lagi nih ya kalau kita pakai agen di luar negeri untuk mencari tenaga kerja tenaga ahli apakah kena PPH26 atau hanya PPN luar negeri saja setahu saya 26 Pak kalau kita bayar ke luar negeri maka potong PPH26 kalau dia jasa ya setahu saya sih gitu semoga teman-teman Pak Kian Lim Pak Wipare Mitchell makasih kok oke sama-sama teman-teman semua jumpa lagi Senin depan jam 8 malam ya teman-teman mari semuanya selamat menikmati